Usai jalani rapat pleno secara tertutup kami sore, pemilihan umum Republik Indonesia tetapkan pasangan Joko Widodo Maruf Amin dan pasangan Prabowo Subianto dan Sadiaga Uno sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia dalam pemilu 2019 karena penuhi seluruh persyaratan. Untuk itu, keduanya pun akan menjalani tahapan selanjutnya, yakni pengundian nomor urut pada Jumat pukul 8 malam di kantor KPURI Jakarta Pusat. Hasil rapat pleno KPURI menetapkan bahwa dua pasangan calon yang telah mendaftar di KPU, yaitu Insinyur Haji Joko Widodo dan Profesor Dr. Haseh Kiai Haji Ma'ruf Amin serta Haji Prabowo Subianto dan Sadiaga Salahuddin Uno dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019. Sementara itu, guna pastikan pengamanan dua pasang calon pemimpin negara Republik Indonesia selama masa rangkaian pemilu berlangsung, wakil polri pastikan tiap calon akan dijaga oleh 37 orang aparat kepolisian. Nantinya kita siapkan untuk melaksanakan kegiatan pengamanan kepada para calon 1x24 jam melekat. Itu untuk kegiatan di Jabodetabek. Kedua pasangan ini pun akan masuki masa kampanye pada 23 September 2018 hingga 13 April 2019. Selanjutnya, proses pemungutan suara akan berlangsung pada 17 April 2019 mendatang. Tim Liputan, laporkan untuk NET.